sore mozaik sore bang gue panggil bro aja gak apa-apa ya aman gimana 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 pertandingan semalam gue kemarin semalam tuh sempet lihat sedikit 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 reaksi reaksi yang lu buat sama abang mamat sama abang konservan itu kan sangat emosi ya termasuk gue juga nonton ini pertandingan apa nih pertandingan macam apa nih seperti ini dan teman-teman gimana reaksi ketika nonton pertandingan sebetulnya sebelum laga dimulai kan memang kita udah tau ya bahwa si wasid yang akan memimpin pertandingan tuh memang sempet ada beberapa isu lah terkait ketika dia memimpin pertandingan jadi kita memang agak wante-wante dan agak jaga-jaga nih jangan sampai kita dikerjain terlebih concern kita adalah ada dua pemain kan yang udah kartu kuning tuh Martin Fasslin, Calvin Verdong nah ketakutan kita adalah kedua pemain ini akan didapat kartu dan kena akumulasi ketika lawan Cina jadi dari awal tuh memang sebetulnya dari kita tuh ada sedikit agak ketakutan lah terkait hal itu nah cuma memang ketika jalannya pertandingan di babak pertama terutama 30 menit pertama ya sebelum water break itu tuh memang kita agak gregetan sih karena memang kita agak deadlock karena kan dari tim Bahrain sendiri itu cukup high pressing ya yang membuat tom high agak kesulitan untuk mengatur bola begitu juga dengan yang di belakang yang diharapkan juga mungkin bisa untuk membantu mengalirkan bola kan barulah setelah water break kalau gak salah setelah ada instruksi dari coachin juga dari pinggir lapangan baru kita lihat pertandingan menjadi lebih baik untuk Indonesia terlebih setelah memasuki babak kedua ketika Sandy Walls dan Jordi diganti oleh Rizky Rido dan nah itu permainan Indonesia jauh lebih fluid dan jauh lebih enak ketika itu dan akhirnya terbuktikan dengan goal yang diceritakan oleh Rafa ya bisa dari awal itu kalau gue kan ngeliat nih dari pengajam pertama ketika kita deadlock ketika kita mau build up ketika kita berusaha merubut bola yang kan ketika disentuh jatuh ketika disentuh jatuh gue udah ya ini gak bener juga nih masifnya nih apa lu juga disana juga gitu ya sama-sama tapi kan yang gue lihat ini tuh adalah tipikal permainan dari tim-tim temur tengah ya yang gampang jatuh gampang diving dengan ya mereka sosok kesakitan di dalam lapangan gitu-gitu cuman ada hal baiknya sih bang yang gue liat hal baiknya adalah pemain-pemain kita tuh tidak terprovokasi kalau misalnya kita bertekaca dari timnas sebelum-sebelumnya itu kan menjadi ketakutan kita sendiri kan karena pemain-pemain kita gampang terprovokasi gampang memancing kartu untuk dari wasit untuk keluar nah beruntungnya ketika kemarin itu tidak dilakukan oleh para pemain dan menurut gue itu bagus banget ya kan walau pun memang jangankan dibawa bodi deh pegang bikin aja langsung melanting iya makanya gue pikir tuh aduh ya ampun ini kok main ini gini amat ya karena udah mereka cepat betul betul dan harusnya kalau menurut gue ya oke lah kita nyalahin wasit gitu ya nyalahin wasit pertambahan waktunya yang 96 jadi 99 terlalu banyak perpanjangannya dan lain sebagainya tapi kalau menurut gue seharusnya kita bisa mengurung apa ya enggak enggak seperti itu gitu hasil akhirnya karena banyak juga peluang-peluang terutama ada dua kalau gak salah ada dua peluang yang sangat bagus kan dari Marcelino dari Ferdinand sama Marcelino sama Ritan yang bisa ngopernya ke bypass gitu nah ini kalau menurut gue sejadian seperti ini memang harusnya gak usah terjadi gitu ya kita harus tunggu sampai terjadi akhirnya drama kita harus bisa kill the game di awal gitu bener-bener ini tuh kalau misalnya kita ngomongin yang peluang di akhir itu ya itu juga terjadi ketika misalkan Timnas Indonesia lawan Arab Saudi itu di menit-menit akhir-akhir kita juga sama kita dapat kayak clutch time lah ya yang bisa seharusnya bisa kita selesaikan cuma memang ya mungkin juga keadaannya dengan tekanan yang sangat tinggi kali ya dan ya kita sadar juga bahwa Marcelino juga pemain muda jadi mungkin memang belum bisa memaksimalkan itu sih tapi sejauh yang gue lihat adalah ya ini udah bagus banget sih dan ini menurut gue kan kita kan menjadi selain Jepang ya kita tuh tim yang belum pernah kalah di gol ini dan menurut gue ya walaupun sebelumnya kita di peringkat kedua ketika skor 2-1 dan sekarang kita di peringkat kelima menurut gue ini menjadi bekal yang sangat penting sih dan menurut gue menjadi aneh untuk Bahrain karena ibaratnya mereka imbang rasa menang tapi kok padahal mereka tuan rumah kan sementara kita jadi yang imbang tapi kita merasa kalah gitu sih ini mentalitas menurut gue ini mentalitas yang sangat berbeda dari tim mas Indonesia di era sekarang ya dan menurut gue itu sangat harus diapresiasi sih oke oke nah kalau menurut gue nih ini kan kita habis pertandingan langsung terbang ke China untuk melawan China kira-kira akan ada apa ya akan ada sisaan gak sisaan kekecewaan emosi yang lain di pertandingan lawan China atau hal ini membuat mereka lebih fokus nah kalau kita ngomongin ke China ya kemalem tadi kalau gak salah ya subuh tuh kan gue mantengin digitalnya orangnya marah segala macer terus wasipnya juga katanya udah diumumin kan yang untuk memimpin mungkin itu Ali siapa gitu namanya dan itu ternyata juga wasip yang membantu kemenangan Bahrain lawan Australia waduh ya kalau yang gue baca-baca yang memberikan kartu merah ke pemain Australia di menit 77 kalau gak salah ini juga nah ini juga udah mulai ditandain kan sebetulnya sama netizen-netizen kita tapi kalau misalnya soal pemainnya mentalitas mungkin Pak Arya nanti mungkin bisa bantu lebih jelasin lebih jauh ya tapi yang gue liat kalau gue pantau dari Instagram story dan lain-lain mereka sih menurut gue aman ya gak yang kecewa maksudnya tau juga kita tidak kalah dan kita mengembangkan poin pada akhirnya kan tujuan kita ke laga W adalah untuk mendapatkan poin kan dan itu pun udah dibilang oleh banyak pihak kayak gitu itu poin 1 atau poin 3 yang jelas jangan sampai kita kehilangan poin pun patut diingat bahwa target kita adalah bukan di peringkat 1 atau peringkat 2 target realistisnya adalah di peringkat 3 atau 4 kan menurut gue sih harusnya lawan China kita masih bisa terus berjuang ya dan gak ada Allah sensi untuk pembawa emosi ya gue oke oke nah ini kan hasil hasil sekarang walaupun sebelum pertandingan gitu ya sebelum kita tahu ada kontroversi drama-dramanya hasil imbangnya sebenarnya kita udah senang ya dari bahrain ya betul-betul karena memang di atas mereka di atas kita tapi karena memang hasilnya dengan drama-drama yang terjadi akhirnya kita harus kecewa dengan nah ini kan hasilnya membuat kita ada di posisi 5 tadi lo udah bilang juga realistisnya sebenarnya kita 4 besar nah ini kalau untuk mengejar 4 besar aja kira-kira menurut lo siapa pesaing yang harus kita eliminir selain tentunya mungkin yang paling jurubuci ini kalau sejauh ini China nih betul kira-kira siapa pesaingnya nih menurut gue sih kalau misalnya melihat melihat dari jalannya grup C ya yang jelas yang harus kita kalahkan itu bahrain dan China dua tim itu yang ibaratnya bisa kita ini lah kan ibaratnya kita udah dapat eventnya sih menahanin bank Arab Saudi di kandangnya mereka ya berarti kan ini kita tinggal berjuang untuk melawan Arab Saudi dan menurut gue poin pentingnya nanti adalah ketika kita menghadapi Jepang di bulan November itu main di GBK kalau nggak salah jadi sebisa mungkin sih menurut menurut hitung-hitungan menurut hitung-hitungan gue ya harusnya ketika lawan China misalkan Amin kita mendapatkan poin 3 itu adalah yang sangat baik untuk bulan November bulan November nanti dan kan juga ada tuh di digital katanya Kevin Dick sudah nyampe Jakarta dan beberapa isu lainnya ya tambahan baru lagi aminisi baru ya betul menurut gue sih ya harusnya di bulan November semoga kita bisa mendapatkan ya kajaiban mungkin bilangnya ya menghadapi Jepang dan ya sehingga ke depannya kita bisa lebih jauh lagi karena kan ketika misalnya kita lawan anggapnya kita bisa menang imbang atau mendapatkan poin di menghadapi Jepang nanti ya itu akan lebih gampang untuk kita ke depannya sih iya iya karena kalau melihat Jepang tuh tiga pertandingannya superior banget menangnya gede-gede kalau dia Arab dikasih cuma menang 2 bisa 2-0 menang lawan Arab dan bahkan 5-0 sebelumnya ini gila banget nih Jepang ya kalau kita bisa curi poin sih emang luar biasa dan patut diingat juga bahwa lawan yang akan kita hadapi nanti tanggal 15 itu Cina itu baru kalah juga kan dari Australia jadi seharusnya kita jauh lebih siap sih iya mudah-mudahan ya karena gue takutnya nih karena Cina dua tiga pertandingan belum dapet poin justru malah jadi momen ke mereka buat tampil lebih maksimal sementara kita udah dapet tiga poin belum kalah agak sedikit terlena nih iya tapi semoga ya dengan kan ternyata sudah jelas bahwa kapten kita adalah Bang Jai kan kemarin ada sempat nih katanya nih Bang Jai Pak Jordi ternyata Bang Jai kan semoga LKP kita bisa memimpin di lini belakang sih karena komunikasinya banget betul betul nah ini yang menarik nih mungkin gue gak tau lu sepakat sama gue atau gak ya ini kan banyak tiba nih ada publik kita yang netizen mungkin yang terbelah nah ini kan masuknya Hilder sama Eliano ini kan berpotensi membuat komposisi starting line up timnas kita isinya semua pemain keturunan kalau Hilger bisa mengisi posisinya Rido kemarin udah terbukti kan langsung masuk starter isi posisinya Rido sementara Eliano nih kan sebenarnya dia posisinya bisa di sayap kan bisa juga main di sayap bisa juga main di belakang jadi mungkin bisa gantian nih dengan Sandy Wall dan kemungkinan posisi yang terancam adalah Lhutan nah lu masalah gak kalau misalkan starting line up kita nantinya isinya pemain keturunan sebelah kalau gue secara pribadi gak pernah masalah ya karena mau bagaimanapun mereka membawa nama Indonesia kayak gitu dan ya mereka emang ada darah Indonesia kayak gitu dan ya gue sejujurnya sangat heran dengan pendapat-pendapat yang mempermasalahkan hal itu kayak gitu karena pada akhirnya pun mereka berjuang bukan atas nama pribadi kok mereka membawa nama Indonesia kayak gitu ketika mereka masuk ke lapangan ketika mereka berdiri di atas lapangan mereka tuh membawa nama Indonesia dengan Garuda di dadanya dengan lagu Indonesia Raya yang dipemandangkan di awal kayak gitu jadi ketika misalkan itu dipertanyakan menurut gue justru yang dipertanyakan adalah orang-orang yang mempertanyakan itu kenapa lu mempertanyakan hal itu kayak gitu karena iya kan maksudnya ini ini adalah hal yang baik dia mungkin Pak Reb bisa bantu jelasin terkait hal ini lebih jauh ya iya makanya nih mumpung udah bergabung nih Bang Arya nih bang selamat sore bang izin bang siap kawan-kawan sama-sama meluatkan kekecewaan nih bang mumpung ada bang Arya kita tanya juga nih bang atau bagaimana surat nih bang katanya mau kirim surat ke FIFA dan AFC langsung pakat sudah dikirim atau bagaimana bang udah satu jam setelah pertandingan langsung kirim apa bang poin-poin bugatan yang ada di dalam surat protes ke Bufa dan AFC itu bang pasti yang besaran itu yang masalah waktu ya baru setelah waktu ya masalah gimana pertandingan negatif itu loh negatif pertandingan yang banget dikit-dikit ini gitu ya dikit-dikit fluid jatuh fluid jatuh gitu loh gitu aja itu yang yang kita ini kan ada itu ya sedih sih tapi mau gimana kita ya ada ada permintaan lain selain tentunya kecewaan yang tadi abang bilang soal ini kan dulu sempat kejadian juga kalau di pertandingan Senegal Afrika Selatan di tahun 2017 atau 2019 gitu bisa diulang ini ada poin kesitu ya sama kita intinya kan biasanya kita ada itu tuh ada draft ada format protes terhadap kalau ada protesnya kita gitu udah kita sampaikan ya kita soal bagaimana bagaimana nanti aja tapi yang pasti adalah sudah kita sampaikan habis itu ya kita harus maju nih jangan sampai terjebak di karena waktu mepetkan jadi Pak Air bilang bahwa pemain-pemain harus di motivasi supaya mereka jangan jatuh mental ini kan terganggu juga itu mental siapa yang terganggu kita jadi butuh hubungan dari kawan-kawan semua supaya support kasih semangat nih pemain-pemain kita dan kasih dorongan gitu ya kalau kita disini sudah kasih support lewat media sosial dan sebagainya terbuktikan akun wasitnya sudah sampai hilang sekarang ya nggak hanya itu maksudnya pemain-pemain kita oke karena mpahari lagi ya maksudnya mereka dikasih mental bahwa ini jangan kecewa yang kemarin ayo sama-sama tarung lagi kita jangan sampai terjebak nanti kita berikutnya waktu Cina kita goyang-goyang ya tapi ada komunikasi belum dari PSSI kepada pemain walaupun pelatih bagaimana ini sakit hati sakit hati nasional nih patah hati kita tapi abang juga memang lihat ya ada ada keganjilan gitu ya saya rasa semua kita kan sama-sama mata kita sama kok lihatnya walaupun kita merah putih tapi kan kita fair juga tapi memang anak-anak kita itu semua anak-anak orangnya mainnya fair fair play jadi walaupun bahrain begitu kita mainnya fair aja terus gitu nggak coba sama main bahrain juga gitu tadi bro bro saya juga secara mental bagus nih kalau dulu main kita udah pasti ada yang kena kartu itu entah itu berantem entah itu apa kalau sekarang mereka mau diving gimana kita cuek aja gitu malah kena mentalnya mereka sendiri gitu kan ya secara mental sih teman-teman ya mungkin terbiasa dengan permenan tingkat tingginya ya jadi ya ini apa sih gitu ini saya juga bingung ya teman-teman bahrain ini kan badannya tinggi-tinggi dan besar ya tapi kok gampang jatuh gitu tapi giliran mereka ketinggalan mereka jatuh langsung bangun bangun aduh tapi ya inilah udah ya tarik juga soal pemilihan wasit ini kan kalau nggak salah Alkaf ini kan dari Oman terus bahrain itu kan sama-sama mereka satu poin federasi nih bang dari Asia Barat emang ada ya mungkin dipotbolehkan dari wasit dari satu pederasi membela mau mengadili negara yang satu poin federasi gitu bang nggak ada aturannya boleh aja berarti ya ya boleh aja ya kita kecewa lah tapi ya mau gimana kita ini aduh ya bagi supporter yang belum pernah punya klub bola gitu ya sekarang mengerasain maafakitnya bang ini saya perlu tanya juga nih bang dari mungkin dari Kacamata Balharia sebagai perwakilan dari PSSI soal bagaimana netizen kita menyikapi pertandingan ini ini kan kalau kita lihat banyak lah kecewaan-kecewaan kita di sebelumnya dan rata-rata kan selalu ada apa ya selalu ada buangannya apa ya menjadi pelampiasan emosi dan sekarang Ahmed Altaf sehingga akun instagramnya sempat hilang dan sebelumnya dulu sempat juga ada pemain Thailand akhirnya sampai minta maaf minta maaf gara-gara diserang oleh netizen kita ini budaya seperti ini kalau dari PSSI melihatnya seperti apa bang ya kan kita gak bisa kontrol juga ya yang namanya netizen kan punya akun masing-masing ya mereka melampiaskan kecewaannya gitu ya saya di di sosmed saya IG itu aduh banyak banget yang bilang udah gak semangat mau tadi nih mau ke sekolah mau ngajar udah gak semangat gitu untung ada murid-muridnya ketawa-ketawa kalau gak udah marah-marah aja bawaannya kita aja tidur aja gak nyaman yang mudah-mudahan tetap fokus ya ini kan kalau kita lihat tadi juga bang Arya udah menyimpulkan kecewaannya harusnya di posisi 2 sekarang harus di posisi 5 harus persiapkan juga pertandingan menerai poin di pertandingan lawan China kita soal bicara soal target memang dari awal ketika kita tergabung di grup C ada Jepang ada Arab Saudi ada Bahreng disitu apa yang jadi target realistis dari PSSI kepada tim Nasrita kita target kan 3 poin masuk ke ruang 4 masuk ke ruang 4 3-4 tapi itu awal kan ketika berjalan dengan waktu kita ke Arab Saudi kita bisa imbang Arab Saudi lawan Australia kita bisa imbang sama Arab Saudi walaupun di di hombor kita gitu ya dan pemain kita kan juga menambah pasukannya kan makin tambah ini itu kan membuat beda gitu wajar kalau kita akhirnya naik ini gitu naik harapan dan pemakaian terbukti kita inilah pede kan semua kita nontonnya pede loh nonton pede walaupun bapak pertama tidak begitu bagus ya masih belum lancar apa semua tapi bapak kedua udah mulai kanannya mulai mungkin tinggi mungkin bagus lah gitu jadi sebenarnya kita kalau lihat permainan sih yang berat Jepang kalau sekarang saya tinggal Jepang tinggal Jepang loh tapi kita nggak boleh Jumawa juga nggak boleh ini ya nggak boleh anggap enteng gitu oke oke bro mungkin ada yang mau ditanya nggak ke Bung Arya atau mau lanjut lagi nih pertanyaannya nih gue mau nanya ke Pak Arya kemarin kan sempat namanya di digital soal ada foto pemain baru tuh kayaknya di bandara nah itu tuh bang nah ini mumpung ada Pak Arya buku buku siapa siapa ada yang baru ke Jakarta bang yang mungkin lagi liburan kali dia kan kalau boleh ini lagi Viva Masjid kan ada kan ada iya bener nah biasanya Viva Masjid pemain liburan kalau ke Bali dilihat di Bali oke lah kita bilang dia di liburan waktu dulupun kabarnya dia liburan ke Bandung kok mungkin naik ush kali kemarin oke 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 berarti belum bisa dikasih tau ya mudah-mudahan sih dalam beberapa hari ke depan nih ada ada kabar baik nih tambah lagi tambah lagi kan menarik nih kita tinggal foto salaman sih sebetulnya itu dia kalau ya ini kita lihat dia naik ush atau naik selaman nah itu kita gak tau kalau selaman berarti jadi tuh prosesnya lagi proses kalau naik ush berarti liburan nah kita tunggu aja dia liburan siap ya pokoknya kita tunggu aja kabar baiknya ya kan bener-bener kabar baik kan tau kan bahwa kami nih PCS ini jamannya Pak R ini gak pernah mau janji bos udah pasti dulu baru kita ngomong oke jadi kalau belum ada proses apapun gak lah jadi tunggu aja proses kalau ada proses yaudah kalau dia naik ush rupanya lagi makan-makan di Bandung Indah Plaza itu ya kita gak tau berarti masih proses meeting dulu nih ya belum ada iya oke oke bang ini saya harus tanyakan juga nih tadi saya udah tanyakan juga ke Bro Mosaik soal kemungkinan timnas kita dengan masuknya Hilges ada Eliano di di akan tampil dengan starting line Akul dengan pemain keturunan nah PSSI menanggapinya gimana bang karena kalau di kita lihat di masyarakat ada yang bilang kok gue agak kurang gimana ya pribanya nonton timnas sekarang gitu karena banyakkan bulenya gitu kan mereka WNI bos emang masih kita perdebatkan kan gak perlu lagi udah udah selesai ketika orang udah jadi WNI bos kita gak perlu berdebat lagi kenapa kalau ada pemain sinetron Bopela Cuba gitu gak ada yang ribut ya ini kok bisa udahlah mereka WNI kita gak up gini ketika dia WNI ini bos maka semuanya mana yang terbaik mana yang terbagus mana yang paling siap itu yang jadi line up gak ada lagi wah komposisinya ini itu loh masih penting gitu enggak lah itu udah gak penting lagi bos selama mereka WNI udah lah aku rasa gak perlu lagi perdebatan itu jadi gak perlu kita berdebat saya gak mau bahas ini ada ini harus komposisinya 35 aduh sayang sayang gak kita punya pemain mass huggers yang WNI kita gak turunkan hanya gara-gara kita wah ini harus main lah makanya kita udah konyol udah selesai itu semua dan WNI udah lah udah gak perlu lagi kita berdebat aku rasa ya sekarang kita hentikan perdebatan itu sekarang kita lawan Cina lawan terlagi lawan Jepang udah nanti lawan Jepang kita bertimbang wah jangan sampai Sintayong pelatih berpikir mengenai hal itu gak boleh yang harus dia pikirkan mana yang terbaik itu yang dia mainkan karena mereka sudah semua WNI gak perlu lagi berdebat oke bang mungkin terakhir nih bang Arya sebelum kita peluang soal peluang kita nih karena kalau saya lihat kan roadwaynya waktu dulu kalau gak salah ketika Pak Erick memimpin targetnya adalah 2030 ya kita masuk piala dunianya nah sekarang kan ada peluang kita masuk lebih cepat nih bang kira-kira bisa gak nih kita masuk lebih cepat ya gitu makanya kita satu persatu kerjakan dulu nih gitu loh bos kan kan kita gini lah namanya ada QPI di keperjaan bos QPI-nya sekian ternyata ternyata lebih duluan nyampe ya kan gak apa-apa juga bagus kan nilainya A A plus A plus kan gitu ya artinya kita kayak di sekolah standarnya cuma segini eh kita lebih dari standar yaudah oke aja jangan di jangan kita menunda kesempatan juga tapi kita gak boleh jumawa juga gak boleh sombong gak boleh jadi merasa bisa semua enggak makanya satu persatu kita lengkapi pemain-pemainnya bos ya kan seperti yang tadi apakah neus atau selaman bang terakhir mungkin satu pertanyaan terakhir bang singkat aja bang soal tadi target di apa loas kepiala dunia targetnya adalah 3-4 kita di di kelas men ini nah sekarang kan ada potensi kita bisa 1-2 nih bang kalau melihat kita melihat pertandingan lawan Arab kalau melihat mereka disana melihat poin-poin yang ada kan yang paling tinggi sekarang 4 ya nomor 2 ya kita 3 ini kan berarti semua punya kesempatan yang sama untuk nomor 2 berarti akan kejar nomor 2 nih abang benar-benar ya ada kesempatan bos selalu tahan-tahan jangan dong sekarang bisa gak kita doang-doang ini sekarang semua hampir semua tim udah kita lawan tim terkuat udah kita lawan tinggal satu yang belum Jepang berarti ada peluang nih kita yang terkuat Australia sama Arab Saudi ya kan karena itu ada ada tiga kan pemain tim terkuat Jepang Australia Arab Saudi lawan Australia Saudi kita seri di kandang dia lawan Australia kita seri seri di di kandang kita berarti ada peluang kan kalau gitu gitu bos apalagi kita ingat loh waktu lawan Australia lawan Australia sama Arab Saudi kita dua pemain kita belum masuk ya Mesh Damaeliano ya ya gitu jadi ya bertahap kita lengkapi semua tim kita siap 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 bang aduh saya harus mohon maaf nih bang saya harus nanya satu lagi nih bang ini banyak juga yang nanya tuh bang di kolom komentar nih ada tambahan lagi gak pemain yang baru yang akan masuk di sektor mana bang kasih lah spill dikit bang tunggu aja kasih lah di tengah di depan kita lihat gini kami gak berani kalau ada proses-proses administrasi ya kita takut juga ngomongin lebih daripada itu nanti takut nanti kecewa kita gak mau mengecewakan supporter kalau di dikecewakan masyid apa boleh buat kita sama-sama tapi kalau kita yang ngecewain jangan kami gak mau ngecewain tunggu aja mudah-mudahan ada kabar baik segera dari PSSI bang mudah-mudahan bisa kita bisa terus makin solid makin amunisinya makin lengkap sehingga bisa makasih kawan-kawan support terus kawan-kawan support terus taruh terus terima kasih terima kasih terima kasih juga mozaik atas waktunya terima kasih mas mozaik ya pak harian ya terima kasih banget ya bang ya thank you thank you bro yuk terima kasih